Untuk membuat apertur dari kertas, kamu membutuhkan 8 kertas persegi berukuran sama dan berbeda warna. Lipat di pertengahan garis pada satu kertas yang miring. Buka dan lipat puncak 2 segi 3 seperti atap lipat model, segi 3 itu menjadi setengah. Lipat bagian ujung kanan. Untuk membuat jajar genjang. Buka model yang berbentuk jajar genjang dan model lainnya. Sebaliknya, lipat tengah, lipatan dari tekanan ini akan menjadi satu bagian. Lipat 8 kertas bagian yang sama. Sekarang, bagian hijau yang berbentuk paruh ditaruh ke bagian berwarna orangnya yang berbentuk sayap. Menjadi satu. Ini adalah bagaimana semua ini dibentuk. Menjadi satu. Ulangi proses yang sama. Tempelkan unit ke-7 berbentuk paruh di unit ke-2 berbentuk sayap. Lipat ujung kertas hijau itu ke dalam untuk menyatukan kedua unit tersebut. Satukan ke-8 unit dengan cara yang sama. Ini adalah unit yang terakhir setelah semuanya disatukan. Hasilnya akan terlihat seperti cincin oktagonal. Dengan lubang di tengahnya. Ini adalah model yang sangat dinamis. Dan kamu bisa mendorong dan menarik unit-unitnya untuk membuat bentuk yang berbeda. Dorong sepenuhnya untuk melihat bentuk seperti pin roda. Sekali lagi, Didorong dan bentuk segi enam. Persegi dan belah ketupat. Lubang yang di tengah berfungsi sebagai aperture yang ada di kamera. Ini adalah model berputar yang sangat dinamis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.